Dalam dakwah primer dan subsidiar, maka kepada terdakwah harus telah dibebaskan dari dakwah primer dan subsidiar tersebut. Menimpa, bahwa oleh karena terdakwah dibebaskan, maka harus telah dipulihkan saat terdakwah dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Menimpa, bahwa oleh karena terdakwah tidak terbukti melawan tidak pidana yang dijawat kepadanya dan terdakwah berada dalam tahanan, maka diberitakan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah keputusan ini diusapkan. Menimpa, bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan 200, seben terma dalam putusan ini, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwah Thomas Morey, maka semua barang tersebut dikembalikan kepada Tuhan Untuk Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwah Thomas Morey. Menimpa, bahwa oleh karena terdakwah dibebaskan, maka biar perkara dibebaskan kepada negara. Memperhatikan Pasal 161 S1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang hukum acara pidana tentang hukum acara pidana tentang hukum acara korupsi untuk Undang-Undang No. 20 tahun 21 tanggungan atas mengambil keputusan tentang hukum acara korupsi untuk Pasal 5 dan 1 KAPB, serta peraturan hukum acara pidana yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Jona salian SK MSI Tersebut di atas Tidak terbukti secara saat Dan menyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana Sebagaimana didakwakan dalam daftaran primer Dan subsider 2. Membebaskan terdakwa Oleh karena itu dari semua Dakwaan penuntut umum 3. Memerintahkan terdakwa Segera dibebaskan dari tahanan 4. Memulihkan HH terdakwa dalam pengampuan Kedudukan harga serta Matakannya 5. Menetapkan barang bukti Berupa Angka 1 sama dengan 200 Dikembalikan Kepada penuntut umum untuk dijadikan Barang bukti dalam perkara Atas nama terdakwa Thomas Morey Membuangkan biaya perkara Kepada negara Demikian diputuskan dalam sidang Permusualatan Panjirsa Game Pengadilan Tidak kena korupsi pengadilan di Kepupang Pada hari Selasa 9 Maret Selasa 9 Maret Selasa 9 Maret Koleh kami Tanggal 17 Maret Tahun 2021 Oleh Hakim Ketua Didampingi Hakim Anggota tersebut Dibantu oleh Daniel Westiki Esa Pantra penghanti Pengadilan Tidak Bidang Korupsi Pada tahun 4 Serta diadiri oleh S-Kenditik Esa Emeransiana MFJ Fahmat Reser Dan Verity Friendly S-AML Penuntut umum Ketak terdakwa Didampingi penasihat Hukumnya Jadi demikian Kutusannya Jadi dalam Kutusan kami Ada beda pendapat Itu hal yang biasa Hasilnya seperti itu Kepada para pihak Terdakwa Penuntut umum Sesuai ketentuan Punya hak Terhadap putusan ini Bisa menerima Atau akan melakukan Upaya hukum Sesuai yang ditentukan Oleh Undang-Undang Bagaimana Terdakwa 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 Baik Terima kasih Terima kasih